Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terubat sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak harapan semua senantiasa diberi sehat murah rezeki panjang umur awet mongong anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang ya mbak amin amin ya robbal alamin oke mbak disini saya di depan saya ini ada OPPO A3S sebenarnya dengan kasus lupa kode mbak ya beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah mbak ya pernah juga serai kasus OPPO A3S lupa kode tapi ini saya coba serai kembali karena ini beda mbak ya berbeda kalau OPPO yang lalu itu CPH 1853 kalau tidak salah mbak ya dan untuk yang saat ini yaitu sama OPPO A3S dengan tipe CPH 1803 mbak disini untuk cara penangannya sama tapi ada perbedaan mbak ya dimana perbedaannya mbak simak videonya mbak sambil lalu mbak G untuk sahabat dan mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbak tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe mbak jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak tidak usah di like mbak cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak oke mbak lanjut mbak ya ya disini tadi untuk mengurangi durasi video sudah saya buka memang mbak ya untuk tutup belakangnya untuk tutup pembukaan tutup belakang ada di video dalam pergantian LCD mbak ya itu ada tidak terlalu susah juga ya untuk buka tutup belakang yang penting hati-hati kita buka dulu untuk penutup mesinnya mbak kita buka dulu perlahan mbak ya enggak usah buru-buru kita buka terlebih dahulu video lumayan panjang mbak tapi disini saya sedikit percepat ya untuk mengurangi durasi pertama-tama kita buka dulu mesinnya karena disini untuk membuka kode handphone ini dulu masih ada mbak ya untuk tanpa dilakukan pembongkaran yaitu dengan dengan cara kita diprogram dengan perimbar OPPO yang mana disitu syarat kita harus punya akun auto mbak ya atau id dari OPPO Center disini saya tidak punya akun untuk memprogram handphone ini mbak jadi mungkin ada trik lain tapi saya untuk sampai saat ini yang saya lakukan ya seperti ini kita bongkar kita langsung bypass dengan cara mendirect yaitu kita program langsung menembus ke IC nya yang mana dilakukan dengan cara metode menggunakan komputer mbak ya kira-kira seperti itu kita buka perlahan mbak untuk disini saya tidak memblower mbak ya karena kalau di blower malah risikonya mati oke mungkin rapi mungkin bisa rapi tanpa di seperti itu tapi risikonya malah akan berbahaya mudah-mudahan tidak ada lemnya mbak kita intip alhamdulillah mbak tidak ada lemnya ya itu ada titiknya untuk ISP mbak kalau tidak ada lemnya begini nambah ya tidak terlalu sulit untuk ISP atau dalam melakukan penjamperan mbak berikut adalah foto atau gambar yang mana berikut adalah OPPO dengan tipe CPH 1853 mbak ya dan untuk CPH 1803 yang tiga seperti berikut mbak ya yang kita kerjakan saat ini banyak jalur yang harus kita jumper kita ambil tapi disini saya hanya menggunakan 3 saja mbak yang satu ground ya CLK, CMD, sama jalur data mbak ya dan nanti untuk bot dibantu dengan mencolok charge dalam kondisi baterai terlepas mbak oke mbak disini harus ekstra hati-hati mbak ya harus ekstra hati-hati dalam penyolderan video sedikit saya percepat mbak untuk mengurangi durasi karena gampang-gampang susah mbak ya untuk menyolder ini untuk berikut yaitu jalur data mbak kita solder terlebih dahulu jalur datanya supaya sip disambil dilap ya untuk mata soldernya menggunakan tisu selanjutnya yaitu CMD untuk selanjutnya yaitu CMD nya mbak ya saya jumper agak gampang-gampang susah mbak ya sebenarnya begini mbak untuk tips ini bisa saya bantu kalau mau melakukan ISP itu bagusnya mata solder itu diganti mbak sebenarnya stok saya masih ada sebenarnya untuk mata solder tapi disini saya lihat masih sedikit runcing mbak tapi akan lebih bagus lagi mbak jika setiap melakukan ISP itu mengganti mata soldernya dengan yang baru mbak kalau tidak salah harganya itu mungkin yang biasa mbak ya antara 3 5 sampai 8 ribuan mbak ya beda toko beda harga untuk yang biasa mbak saya menggunakan yang biasa saja untuk mata soldernya setelah itu kita kalau susah mbak kita krik-krik terlebih dahulu ujung dari komponen atau yang mau kita solder mbak ya supaya lebih mudah dan sedikit memberikan timah di ujung campuran jangan lupa di berikan vlog juga sedikit jangan banyak-banyak mbak untuk cmd sudah saya solder kita lanjut ke jalur dan terakhir yaitu ground ground itu tempatnya dimana-mana ya itu ada satu jalur nganggur saya putus saja double kabelnya tadi ya untuk jalurnya kita terakhir yaitu jalur ground atau negatif setelah itu jangan buru-buru dulu mbak jangan buru-buru langsung eksekusi kita cek dulu kita cek dulu pastikan pastikan tidak ada yang shot dan pastikan jalur semua nyambung karena apa kalau putus mungkin tidak terlalu bermasalah tapi kalau mengalami shot antara jalur satu dengan yang sebelahnya atau yang lainnya itu bisa berakibat fatal bahkan bisa sampai membunuh handphone mbak jadi kita harus ekstra hati-hati kita ukur pastikan tidak ada yang shot disini saya memerlukan bantuan lampu mbak maklum mbak sudah agak sedikit kabur mata disini bisa dilihat padahal menempel di kaleng mbak tapi setelah saya ukur setelah saya ukur rupanya tidak menempel menempelnya kurang bagus jadi saya pindah posisi pas seperti berikut kalau dipikir sudah kita solder dan menempel mbak tapi kenapa kok tidak sampai groundnya itu kan aneh mbak nah berikut sudah sampai mbak kita ukur semuanya pastikan tidak ada yang shot aman tidak ada yang shot mbak oke mbak kita lanjut eksekusi menggunakan box uv disini saya menggunakan box uv mbak kebetulan ada ini koleksi box tapi sebelum itu kita isolasi dulu mbak untuk jalur-jalurnya supaya tidak pada saat pengerjaan kalau mungkin terkena hentakan atau apa tidak lepas atau mungkin bergandeng dengan yang sebelahnya mbak ya oke mbak kita pasang disini saya tidak disini saya tidak memasang baterai mbak ya disini saya tidak memasang baterai hanya jalur data saja maksudnya fleksibel yang kebawah itu mbak saya pasang dua-dua tapi konektor baterainya tidak terpasang oke mbak kita lanjut eksekusi dengan menggunakan uv ya oke mbak kita kerjakan box uv sudah terdeteksi oke mbak kita buka programnya setelah terbuka kita jentang untuk direct mmc nya mbak ya kita jentang terus kita identifikasi mbak apakah terbaca posisi baterai tidak terpasang mbak ya kita jelok dulu casnya mbak kita identifikasi terbaca mbak ya disini kita pindah ke tab sebelah terus seperti berikut beda orang beda teknisi beda cara mbak ya disini saya tidak me victory reset tapi disini saya pilih di nastropok terus melakukan wp saja mbak karena kalau melakukan reset kadang tidak diminta-minta malah bisa jadi masalah mbak ya mungkin hang logo atau apa selanjutnya yaitu dengan melakukan clear rrp mbak sekali lagi mbak ya beda orang beda teknisi berbeda-beda untuk caranya untuk cara ini kemungkinan nanti datanya tidak hilang mbak mungkin foto apa semua kemungkinan tidak hilang untuk cara seperti yang saya lakukan tapi untuk finishing bisa kita reset lewat hp saja mbak karena melalui reset victory itu data hilang semua mbak tapi prosesnya lumayan lama yang mana saya takutnya apabila nanti ICMMC itu sudah lemah atau bagaimana malah bisa menimbulkan yang logo yang berkepanjangan yang mana kita malah kerja dua kali nantinya oke mbak kita nyalakan handphonenya bisa dilihat seperti berikut mbak ya kita tunggu mbak untuk loading agak sedikit lama oke mbak video sedikit saya bercepat kita coba colok cas mbak supaya barangkali baterainya lopet ya kita sambil colok cas oke mbak sudah sampai di menu bahasa disini kita tidak perlu membuang akun google mbak ya karena akun google sudah kita kerjakan pada saat eksekusi polanya mbak atau kuncinya atau kodenya oke kita naik naik sampai menu oke mbak kayaknya sampai disini dulu untuk video kali ini jika ada umur banyak nanti berbagi tips dan video yang lainnya tentunya buat sahabat dan bambai semua jika ada salah kata mohon dimaafkan kita naik terus sampai menu mbak ya oke mbak untuk video kali ini sampai sini dulu buat sahabat dan bambai semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam ucap rasa syukur dan cerdekan bang akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam creativity selamat 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 Terima kasih.